Terima kasih, teman-teman yang sudah hadir ya. Pak Hari, Mbak Mobinta, Pak Ali, dan Mas Ridwan dan kawan-kawan semuanya. Hari ini mungkin sedikit sharing ya. Sharing aja kalau materi itu saya kira sudah banyak ya. Sudah tersebar juga video-video rekaman workshop gitu ya di Youtube yang sebenarnya itu bisa kita simak juga gitu kan. Sudah banyak ilmu-ilmu tentang publikasi jurnal internasional. Nah, untuk presentasi hari ini mungkin nanti sedikit pendahuluan ya. Pertama, kemudian intinya ya ini riwayat publikasi dan proses artikel yang diterbitkan sejak studi S3. Yang pertama ini, ini tuh PAJ ya. PAJ dulu itu bikin studi kualitatif. Ini wawancara delapan guru fisika. Yang sebenarnya salah satu gurunya itu teman kita sendiri juga gitu ya. Tentang persepsinya terhadap pembelajaran diferensiasi gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini, ini sebenarnya analisis literatur ya. Yang kedua ini analisis literatur mengkaji tema-tema penelitian pendidikan fisika gitu. Berdasarkan data 852 paper proceeding internasional gitu. Makanya di sini judulnya analisis tematik. Jadi, saya tuh mencari sebenarnya dari kumpulan literatur penelitian pendidikan fisika itu bisa dikelompokkan ke dalam tema apa aja sih gitu. Nah, di sini pakai mesin learning ya. Nah, kemudian nanti mungkin pelajaran dari pengalaman reject gitu ya. Kemudian diperbaiki lagi, disubmit lagi, reject lagi gitu ya. Nanti berdasarkan true story gitu ya. True story. Nah, ini penduduk luang. Sebenarnya saya tuh juga bukan ekspert-ekspert banget. Kalau lihat profil skoku saya tuh masih dikit ya. Baru empat dokumen. Baru empat dokumen. Baru nulis paper proceeding yang IOP ya. Biasa itu ya. Nah, ini yang tahun 2019. Nah, kemudian setelah itu tuh belum ada, mungkin belum ada pemicu ya. Sehingga saya tuh mau menulis. Dan jujur S3 ini sangat memicu saya untuk menulis gitu ya. Untuk menulis dan Alhamdulillah bisa ternyata itu ya. Dari yang tadinya tuh nggak nulis gitu ya. Setelah S3 terdorong untuk nulis dan ternyata bisa gitu ya. Seperti itu. Dan, nah ini ya tadi yang sudah saya sampaikan sedikit di awal. Banyak diskusi ilmiah yang telah diselenggarakan oleh komunitas akademik ya. Dokumentasi kegiatan juga sudah terbuka lihat di YouTube gitu ya. Contohnya ini yang pernah saya lihat ini yang webinar UNS. Nanti ini saya share ya. PPT-nya. Nanti kalau mau melihat videonya ini bagus. Ini yang UNS ini pembicaranya itu tuh Pak Sunu dari UGM. Terus dari Undip. Dari Kimia bidangnya kalau nggak salah sama dari UNS itu. Dari UNS juga. Ini bagus lumayan ini. Dapat pengalaman juga ini banyak. Terus tentang publisher Predator ini juga ini bagus ini. materinya ya. Nah, kemudian tipstrik ya. Kan judul-judul pamfletnya kan Mbak Mubinta bilangnya tipstrik gitu ya. Sebenarnya tipstrik itu udah banyak juga mungkin ya di YouTube-YouTube itu sudah banyak YouTuber-YouTuber Akademis itu yang bikin. Dan jujur saya itu banyak lihat konten-konten dari Pak Sunu Wibirama yang mungkin sudah beberapa teman yang tahu ya. Pak Sunu Wibirama ini nanti channelnya ini. Ada juga Bayu Ari Vianto. Meskipun saya tuh belum pernah ketemu kedua beliau ini. Tapi bagus konten-kontennya dan materi-materinya tentang Akademik Inggris gitu ya. kemudian cara menulis introduction yang baik ya. Kemudian cara memilih jurnal yang baik dan lain sebagainya itu banyak. Kalau cara translate-nya baik Mas Koto. Oh iya. Iya nanti ya Pak ya. Siap. Kita sharing. Nah ini meskipun tadi materi itu sudah banyak ya di YouTube gitu ya. Dan workshop itu sudah banyak diprogramkan oleh universitas, oleh Prodi. Perjalanan submission itu seringkali unik gitu ya. Jadi diskusi skala kecil itu selalu memang selalu diperlukan seperti malam hari ini gitu ya. Dan sebenarnya yang paling baik itu sesama bidang ilmu gitu ya. Nah saya jujur kan bidangnya pendidikan fisika gitu. Dan di PEP pengukuran. Nah bisa saja pengukuran itu agak berbeda gaya penulisannya dengan bidang misalkan bidang bahasa gitu ya. Bidang bahasa, bidang sosial, bidang keluarga negaraan. Atau bahkan satu MIPA pun matematika, biologi itu kadang juga beda gitu ya. Nah itu perlu diskusi itu memang skala kecil antar bidang ya sama-sama bidang itu lebih. Kalau menurut saya ya itu yang paling bagus gitu ya. Karena yang paling ngerti gitu ya perkembangan riset kita gitu. Nah disclaimer dulu ya di awal ini. Keberhasilan manuskrip jurnal untuk bisa diterima itu dapat dipengaruhi banyak faktor. Nah misalkan gaya selingkung bidang ilmu yang hanya bisa dipahami oleh penulis, ya bisa juga kebijakan editorial gitu ya. Kebijakan editorial mungkin ada topik-topik tertentu yang lebih disukai oleh jurnal tertentu gitu ya. Atau isu yang sedang berkembang misalkan COVID kemarin. Nah kemarin lagi COVID itu mungkin lebih suka. Nah itu ada beberapa jurnal topik-topiknya itu yang COVID-COVID dulu gitu. Atau bahkan privilege gitu ya. Ini juga insentif dan hibah ini juga termasuk faktor juga ya. Faktor juga ini ya tidak bisa dipungkiri. Atau bahkan ya ini keberuntungan juga gitu ya. Ini juga. Nah ini kan di luar kendali kita ya. Nah seperti itu. Nah mungkin tips yang dibagikan saya hari ini itu bisa cocok ya untuk bidang tertentu. Ya terutama bidang PEP gitu ya. Mungkin tapi di bidang lain ya bisa saja ada tips yang lebih khusus lagi gitu ya. Nah jadi semoga bisa menambah inilah pengetahuan teman-teman ya malam hari ini. Oke. Nah yang pertama ini publikasi di mana gitu ya. Nah publikasi di mana. Yang jelas sesuai bidang ilmu atau skop ya itu pasti. Nah biasanya ada tiga aspek yang sering menjadi pertimbangan ya. Kita itu mau publish di mana. Biasanya kan sebelum kita nulis publish di mana. Nah tiga pertimbangan ini yang biasanya sering kepikiran murah, cepat, dan mudah gitu ya. Nah pertama ya ini biasanya nih murah gitu kan. Atau kalau bisa tuh bahkan gratis gitu ya. Atau bahkan gratis gitu kan. Pasti ini ya pengalaman saya ini dulu yang dilihat kalau buka website jurnal. Nah itu skop itu nanti dulu gitu. Nah APC-nya dulu dibuka kan biasanya gitu. Nah kalau cepat dan mudah ini relatif sih ya. Ini relatif dan mungkin kayaknya nggak ada gitu ya. Satu jurnal itu bisa memenuhi ketiga aspek ini gitu. Dan makanya di sini saya diberikan warning gitu ya. Kalau misalnya ada satu jurnal kok udah murah, cepat, mudah, ini hati-hati gitu ya. Kan ini tanda-tanda predatory publisher biasanya. Udah murah, cepat, mudah gitu kan. Nah ini agak sulit ini nyari ketiga aspek ini dalam satu jurnal gitu. Nah kemudian terus mau milih yang open access atau nggak gitu kan. Kan ada yang tertutup juga, yang restrik. Nah cuma biasanya open access itu sedikit yang free. Biasanya pasti ada APC ya kan. Ada APC, meski ada. Open access itu dia free. Benar-benar free. Nah terus mau yang free atau restrik? Kalau restrik yang di Elsevier gitu ya. Nah itu biasanya free itu. Tapi restrik biasanya. Jadi misalkan kita publish, teman kita sendiri itu susah mau akses. Harus hubungin kita langsung. Minta PDF-nya dong gitu. Kalau buka di website itu nggak bisa download langsung. Atau lewat Skyhub. Nah akhirnya gitu. Nah ini mungkin bagi pengetahuan aja. Sebenarnya kalau saya sih mendukung ya open access gitu ya. Karena visinya open access itu baik gitu ya. Science for people dan people for science. Jadi science kita, hasil riset kita memang untuk masyarakat gitu. Nah cuman ini dilem kan. Lumayan besar gitu ya. Kalau misalkan di publisher-publisher besar itu seperti Elsevier, Springer, Taylor itu lumayan. Harga APC untuk open access. Misalkan dapat hibah ya medulilah. Kalau misalkan seperti kita mahasiswa dokter, nggak semua dapat hibah gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau open access itu pasti nggak ada yang namanya Skyhub gitu ya. Skyhub ini juga keberadaannya itu kontroversi. Kontroversi dan sebenarnya kalau dilihat secara hukum itu juga ilegal sebenarnya. Skyhub ini kan apa ya melawan maksudnya ya melawan do apanya hegemoni apa istilahnya. Hegemoni publisher-publisher Nah itu. Ini kan juga dikejar-kejar terus sebenarnya Skyhub itu. Cuma yang dukung Skyhub ini juga lumayan Skyhub ini juga open donasi juga. Lumayan besar gitu ya. Jadi itu apa ya. Jadi kembali lagi ya ke kita. niatnya akses Skyhub itu buat apa gitu ya. Nah ini juga ya ada data dari artikelnya Macacek ya ini. Tahun 2021. Nah ini juga apa ya. Ini fenomena ya. Fakta ya. Nah ini presentasi jurnal predator yang apa peneliti-peneliti Indonesia itu termasuk ini ya. Top 20 gitu ya. Nah ini ini aja ya. Berbagi apa ya. Pengingat mungkin ya. Pengingat buat teman-teman ya jangan sampai ini ya gitu ya. Jangan sampai terjebak yang tadi yang tiga ini gitu ya. Hati-hati aja ini. gitu. Nah terutama ini juga ya kalau misalkan dipecah ke beberapa bidang bidang kesehatan bidang life science physical science ini physical science kan bidang saya ya. Fisika ya. Ini tuh Indonesia itu nomor satu nomor tinggi di bidang physical science ya. Nah ini. Nah di bidang social science ini dia nomor empat gitu ya. jadi jurnal-jurnal kita itu kuantitasnya banyak gitu ya. Tapi masih ini kualitasnya masih questionable gitu ya. Nah ini yang apa ya jadi evaluasi aja kali ya. Selain kita membuat tulisan ya. Itu maksudnya jurnalnya yang predatory atau artikel orang Indonesia yang artikelnya dimuat di jurnal predatory. Iya artikelnya ya Pak. Artikelnya ya. Jadi gini Indonesia jadi korban gitu ya kembangannya ya. Iya. Ini datanya 2015 sampai 2017 database Skopus jadi kan Skopus ada yang discontinue ya tiap tahun itu. Nah yang discontinue itu yang didefinisikan sebagai predator. Nah banyak penulis-penulis Indonesia ini yang terjebak ke sana. Ini berdasarkan sumber ini. Nah meskipun ini sebenarnya sumbernya dia retracted ya. Dia udah ditarik lagi nih sama Springer. Cuma data-data ini masih valid sih. Karena ini datanya Skopus. Dia ngambil data dari Skopus. dia deskripsikan gitu. Mas Koko. Namun di sini memotong sekalian biar nanti nggak ngulang gitu. Mas Mas Ridwan suaranya hilang. Suaranya hilang mas. Iya off cam aja off cam. dia suaranya lancar. Gimana? Ini kalau on cam kan anu nggak? Suaranya macet-macet nggak ya? Ini di on cam kan Dek. Sekarang enggak. Nanti baru mulai terus hilang suaranya Mas Ridwan. Oke. Anu Mas Koko. Kalau yang jurnal predator ini maksudnya kayak yang discontinue di Skopus. itu sebenarnya kalau misal kita publikasi misal di tahun tahun 2023 begitu. Itu masih Skopus. Sedangkan di tahun 2020 itu sudah statusnya disambilkan oleh Skopus. Nah artikel kita itu sebenarnya tetap terindeks Skopus atau ikut menjadi discontinue juga oleh Skopus. Itu ya gimana ya? Yang namanya kalau sampai kita juga menjadi statusnya tidak Skopus lagi gara-gara jurnalnya discontinue di tahun berikutnya ya rugi juga begitu berarti begitu. Itu gimana Mas Koko? Ya itu Mas makanya apa ya sebelum memutuskan publikasi kita harus punya pengetahuan tentang reputasi dari biasanya ini penerbitnya dulu jadi kita jangan ke jurnalnya dulu penerbitnya siapa dulu jurnal itu nah misalkan jurnal itu diterbitkan universitas gitu ya universitas atau komunitas akademik yang sudah terkenal gitu ya atau misalkan publisher-publisher terbesar seperti Springer and Sevier Tyler and Perancis dan lain sebagainya atau ada penerbit-penerbit yang belum saya sebutkan tadi nah itu biasanya pastikan dulu publisher-nya mas penerbit nah gitu karena biasanya yang mempengaruhi kebijakan suatu jurnal ini juga penerbit gitu ya meskipun editor juga nah banyak nanti diskusinya itu bisa sendiri mungkin ya mendeteksi perilaku dari jurnal-jurnal predator nah tadi salah satu indikasi itu yang tiga tadi kalau menurutku mas kalau ada jurnal itu terlalu murah terlalu mudah dan terlalu cepat itu itu gak mungkin soalnya mas biasanya soalnya gini kalau misalkan itu pasti biasanya lama itu pengalamanku gitu dan misalkan lama itu biasanya juga susah reviewernya itu pasti susah gitu nah tapi misalkan cepat aku juga punya pengalaman cepat dua bulan publish yang yang dua tadi itu yang selama S3 itu cepat tapi mahal gitu tapi itu bukan berarti mudah juga gitu nah itu biasanya tanda-tandanya kalau itu kok terpenuhi semua patut dipertanyakan biasanya nah ini pengetahuan juga ya ini dari sumber trimaps dot ini top publisher ya yang ada di komunitas akademik ya dari Springer Elseviers Frontiers MDPI meskipun dua ini itu kemarin sempat rame juga Wiley PLOS ACS IOP gitu ya SAGE IEEE ini nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu ya jika ada dana gitu ya open access atau misalkan free juga sebenarnya bisa gitu ya free sebenarnya juga bisa tapi aksesnya itu terbatas jadi kalau mau nge-share ke teman itu agak ribet gitu ya kalau misalkan open accessnya tinggal link aja link dibuka aja kalau misalkan terbatas kan harus minta nanti kirim PDF sendiri gitu kan seperti itu nah lalu apakah mungkin APC gratis gitu ya untuk jurnal open access bisa ya bisa sangat bisa Alhamdulillah nanti OTW ini saya ada publikasi itu gratis Alhamdulillah nah biasanya itu diterbitkan oleh komunitas akademik universitas asosiasi bidang keilmuan pokoknya dia itu nirkelaba kalau misalkan yang lembaga-lembaga ini penerbit-penerbit ini kan dia orientasinya memang profit ini memang buatannya ini ya kapitalisme ya kayak ini kok ya ini nanti di luar topik ya kalau itu ya nah kalau yang free itu biasanya yang universitas asosiasi bidang keilmuan gitu ya nah cuma gak mesti nih ya asosiasi bidang keilmuan kalau fisika itu kan ini APS ya APS itu jurnalnya mahal gitu ya nah kalau mau publish ke sana juga 30 juta lah minimal gitu karena harus open access disitu nah murah iya 0 rupiah gitu ya tanpa embel-embel biaya proof reading ketika sudah accepted itu yang jurnalku yang OTW ini gak ada biaya spesial pun proof karena ada tuh kasus jurnal penerbit itu mewajibkan proof reading dalam lembaga yang disarankan oleh jurnalnya nah mungkin beberapa teman mungkin tahu ya ini jurnalnya jadi di website-nya itu gak ada APC info APC cuman ketika accepted itu minta APC-nya dalam istilah proof reading tapi proof reading-nya harus di lembaga lembaganya itu gitu nah kita gak bisa nyari proof reading di lembaga Indonesia misalnya mungkin ada yang lebih murah gitu nah ini ada juga seperti itu mudah mudah relatif gitu ya tergantung dapet reviewer-nya siapa gitu ya misalkan dapet reviewer-nya apa lebih longgar gitu ya bisa aja proses review-nya itu mudah cepat antri yang artikel saya itu submit perjalanan submit itu dari akhir 2021 2021 dan sampai sekarang itu belum selesai ininya apa prosesnya jadi akhir 2021 itu berapa ya setahun lebih ya nah worth it worth it atau enggak kalau jurnal gratis tergantung ya tergantung kebutuhan kalau misalnya kita butuhnya cepat ya gak worth it gitu ya karena lama biasanya kalau free nah ini jurnal yang insyaallah publish segera saya sama teman itu disini ini key 1 free bagi teman-teman yang jurnalnya itu topiknya distance learning ini bisa diterbitkan disini penerbitnya Atta Baska University Universitas di Kanada ini free ini tiap tahun itu 4 kali apa volume 4 volume 1 volume itu 10 artikel jadi lumayan juga nih prosesnya tadi ya 1 setengah tahun 1 setengah tahun kayaknya ini saya itu berjuang disini gitu ya cuma belum publish jadi saya belum bisa share citasinya nah ini ya pengalaman paper 1 ini ya pengalaman paper 1 ini paper ini penerbit mdpi tadi di awal itu ya mdpi termasuk publisher besar dan kalau dilihat income-nya tadi wah ini lumayan juga dia pendapatannya dan prosesnya itu ini kan artikel PAJ ya ini kalau dilihat tanggalnya kan receive-nya ini kan 18 Juni ini ini kalau nggak salah saya ngirim itu deadline uasnya PAJ jadi besoknya itu deadline gitu jadi tanggal 18 Juni ini saya submit gitu ini cepat prosesnya cuma 2 bulan kan 18 Juni Juli ke Agustus eh Juni Juli Juli Agustus 2 bulan ini publish cuma biayanya mahal 22 juta cuma kenapa saya pengen nyoba ini karena penasaran kemarin gimana sih kalau bayar gitu Alhamdulillah ada dana kan ada dana yaudah saya manfaatkan aja seperti itu biar ada pengalaman kan ada pengalaman seperti apa kalau bayar apakah lebih mudah kalau bayar ya nggak juga gitu ya nggak juga reviewnya juga lumayan ini lumayan angel gitu ya lumayan apa banyak permintaannya gitu nah ini nanti bisa diakses dan bagusnya kalau MDP itu proses reviewnya itu bisa di cek disini nanti misalkan teman-teman buka publikasi saya ini nanti klik review report sini nanti komentar-komentar reviewer itu ada nih disini semua sama jawaban saya terhadap reviewer ada disini semua gitu nah seperti itu dan ini oh itu bisa diakses umum ya mas Koko ya bisa pak itu kebijakan open access open access sebenarnya visinya itu baik sekali menurut saya jadi pengetahuan dibuka terbuka untuk semua proses review gitu kan siapa yang review bahkan itu bisa misalnya mau ditampilkan gitu disini kan reviewernya itu ada tiga nah tapi yang reviewer kedua kalau gak salah dia tidak bersedia menampilkan namanya jadi tetap anonim gitu tetap anonim nah reviewer pertama dan ketiga itu kelihatan siapa namanya itu dari luar semua dari luar negeri semua ya reviewer ini nah seperti itu nah kemudian yang paper kedua ini paper pertama tadi memang bidangnya pendidikan ya di education sciences tapi disini education sciences itu jurnal yang besar sekali jadi di dalamnya itu ada yang namanya special issue dan special issue ini macam-macam ini kebetulan memang ada special issue lagi dibuka khusus pendidikan fisika gitu nah saya gak tau nih kalau misalkan emang gak ada special issue pendidikan fisika apakah artikel saya ini dipertimbangkan atau enggak gitu ya nah ini kan juga termasuk tadi ya keberuntungan gitu ya submit PAJ ada special issue ini lagi dibuka gitu nah gitu kemarin kemudian untuk yang jurnal kedua ini memang khusus ya ini data science machine learning itu publikasinya disini nah ini itu gak beda jauh submitnya ini ya jadi saya itu masih proses di paper ini di paper ini terus saya submit lagi nih tapi ini sebenarnya bukan output mata kuliah ini sebenarnya ini panjang nih cerita ini ceritanya jadi teman saya ini wahyu ya ini teman saya cuma dia itu lagi S2 lagi S2 awalnya project ini di handle sama dia gitu ya project ini ini tanpa hibah ya project tanpa hibah project sama wahyu tapi dia nih agak agak ini agak keteteran kayaknya gitu tadinya tuh datanya itu sumber datanya cuma 280 artikel gitu untuk analisis literatur ini nah ini udah ditulis sejak awal tahun 2021 masih covid gitu ya nah kemarin kan mau riset itu kan agak susah tuh jaman covid cerita akhirnya carilah analisis literatur nah cuma lama tuh geraknya gitu sampai saya keterima S3 belum jadi-jadi papernya langsung yuk ini teman saya ini aku handle aja ya aku overtake gitu ya tapi aku penulis pertama dan ambililah Alhamdulillah disetuju ya wahyu terus tambahin promotor kompromotor gitu ya tapi syaratnya ini aku aku kembangin ya datanya agak aku tambah ya biar aku bisa masuk ke key 2 gitu ya biar lebih kuat lah dipertimbangkan key 2 gitu nah seperti itu ini riwayat papernya itu sempat jatuh bangun juga gitu ya ditulis terbengkalai selama beberapa bulan ya mungkin ada 7 bulan 8 bulan ini ya terbengkalai gitu ya bahkan mungkin hampir setahun kayaknya ini ya nah gitu nah untuk yang paper kedua ini Alhamdulillah juga langsung di dipertimbangkan sama penerbit gitu ya Alhamdulillah ini yang dua ini yang dua ini itu dilalah mungkin dilalah dipertimbangkan saya gak tahu nih apakah MDPI yang memang terlalu mudah gitu ya nah ini yang dulih langsung dipertimbangkan dua-duanya gitu ya tanpa ada penolakan gitu nah meskipun nanti teman-teman bisa lihat di review reportnya ini itu sempat saya itu sama reviewer soal novelty lah biasanya soal novelty itu reviewer saya itu mempertanyakan novelty saya memang sih ini gak terlalu novelty gitu ya karena namanya juga analisis literatur ya udah banyak gitu ya udah banyak cuma mungkin kelebihan saya pakai metode machine learning ini gitu loh nah seperti itu mungkin itu biasa ya mungkin ya perdebatan tentang novelty dalam proses review ya bagaimana kita itu meyakinkan biasanya meyakinkan reviewer itu bahwa kita itu layak gitu ya untuk dipertimbangkan nah nah ini yang true story ya pernah direjek pernah gitu ya sinta pernah skopus sering gitu ya nah ini beberapa saran yang mungkin bisa saya sampaikan ya berdasarkan pengalaman jadi ketika direjek itu jangan langsung apa langsung disublit lagi gitu ya jadi reject kita perbaiki dulu gitu ya nah biasanya yang perlu diperbaiki narasi yang dikembangkan dalam research question ini dipoles gitu ya terutama novelty-nya ini nah novelty-nya ini argumennya itu yang inilah yang lebih kuat gitu ya secara saintifik gitu ya mungkin sebelumnya udah kita buat gitu novel cuma kadang belum memuaskan editor gitu ya kadang juga gitu nah kemudian kosa kata academic english juga ini ya harus diperbaiki nah tadi Pak Hari ya nah kalau aku karena grammarly itu bayar ya kan aku pakai ini google docs google docs jadi selain google translate aku pakai google docs karena kalau ngetik di google docs itu kan ada sarannya itu kan kalau ada salah grammar biasanya itu ada underline garis merah itu kan atau warna merah itu nah itu aku selama ini pakai ini fasilitasnya sama membaca-membaca juga ya kebiasaan membaca artikel gitu ya misalkan menemukan kosa kata yang baru itu biasanya aku simpen gitu ya cari di kamus aku bookmark nanti misalkan nulis buka-buka kosa kata daftar kosa kata nah ini juga nih menurut aku ya template template base method itu dihindari gitu ya nah gini contohnya gini misalkan penelitian pengembangan ya seringkali kita tuh misalkan terpaku pada model ya kan misalkan model 4D 4D define design develop disseminate nah di metode kita nyebutin itu gitu loh dan itu tuh menjadi tulisan-tulisan pengembangan jadi metodenya tuh kayak udah ketebak gitu loh dan sulit untuk ini uniknya dimana gitu loh antar paper satu dengan yang lain dan itu yang biasanya dinilai editor itu kurang kreatif gitu ya kurang kreatif dan biasanya tuh jadi ditolak karena metodenya terlalu mainstream oh malah udah bagus gitu ya sebenarnya gini pak tetap mengacu literatur tetapi cara penyampaian kita itu yang lebih beda gitu ya tetap kronologinya itu ide utamanya itu tapi jangan terkesan sama gitu pak antar paper sebelumnya gitu loh paham gak paling ini ya maksudnya paper sebelumnya papernya orang lain atau paper kita paper orang lain ya maksudnya ya iya paper orang lain jadi kalau bisa ada modifikasi metode itu lebih disarankan iya masuk boleh masuk ya masuk ya ya memang ini saya kira anu ya sesuatu paradigma yang agak berbeda mungkin terutama kalau dulu misalnya saya itu ya dulu berpikiran kalau kita nulis itu kalau kutipannya itu langsung itu malah bagus kuat valid gitu ya ternyata paradigma yang ada sekarang justru itu tidak bagus justru harus kita paraphrase gitu ya ini yang saya alami gitu ya termasuk berarti termasuk itu kalau kita misalnya pakai apa itu metode tertentu justru jangan ngeplug misalnya kalau pakai evaluasi pakai chip gitu ya jangan chip banget semacam itu ya ininya sih pak narasinya itu ya oh narasinya kadang itu karena apa ya kita ter terpaku dengan satu model jadi narasi kita itu udah ketebak gitu misalkan D yang satu ini D kedua ini D ketiga ini D keempat gini itu kalau di publikasi internasional itu agak jarang metode itu terlalu sama antar paper satu dengan lain itu jarang gitu ya kalau aku baca pasti metode itu unik sesuai dengan kegiatan yang dialami oleh penulis itu sendiri jadi harus misalnya kita pada kenyataannya di Indonesia kan sering begitu ini apa ini misalnya kan pakai Edi gitu ya Adi kalau di Gita kan harus jelas itu pakai apa kan gitu ya Mas Jokoya itu kalau lihat di publikasi internasional Pak itu ada itu ada sebenarnya itu kan sama kan mau Fordi mau Edi itu kan siklus ininya step by step itu mirip mirip lah iya kan nah itu yang nah misalkan kalau contoh pengukuran mungkin ya contoh pengukuran alat ukur metode validasi model analisis ini untuk mungkin standarnya saya ke publisher yang high standard mungkin ya tapi misalkan bisa mengikuti ini mungkin saya bisa prediksi dipertimbangkannya itu lebih biasanya gitu nah kayak gitu nah kombinasi model-model analisis gitu ya kemarin juga sempat saya itu nge-review di artikel ini apa i2 ya itu juga saya baca artikelnya dia sebenarnya pakai IRT pakai IRT pakai nominal response model gitu nah tapi IRT-nya ini nggak kayak kebanyakan kita gitu IRT-nya dipakai untuk validitas konstruk terus udah gitu kan kita nah ternyata IRT-nya itu dipakai dikombin dengan regresi gitu nah kemarin saya saya baca ini oh ternyata bisa ya IRT dikombin itu dengan regresi gitu oh bisa begitu ya saya tuh reviewer maletak juga ter ter ini ter inspirasi oh ternyata IRT itu juga bisa dimain-mainin gitu gitu model-model analisis contohnya begitu jadi metodenya itu kalau bisa ada modifikasi yang kita apa kita lakukan itu lebih lebih menarik biasanya menarik editor gitu ya nah seperti itu nah kemudian visualisasi data juga ya visualisasi data yang lebih fresh juga bisa dicoba ini pengalaman saya beneran ini awalnya tadi pakai Excel biasa itu ditolak dua kali itu saya saran ya kebetulan pasti itu udah bisa ini ya GG plot yang R ini ini aku plot aja ya pakai ini GG plot ada bagus-bagus visualisasinya ya waktu habisin itu kebetulan gitu ya kok dipertimbangkan yang di kisah itu tadi itu tapi ya tadi ya balik lagi semua tips ini tergantung disiplin ilmu kadang kualitatif kan gak butuh visualisasi juga kan gitu ini pengalaman aja nah di reject di reject itu dulu pernah S2 itu ya baru lulus disuruh submit gitu ya disuruh submit nah ini judulnya ini kan developing nah ini dari judulnya aja mungkin apa ini ya judulnya dulu waktu S2 gitu ya S2 tesis ya terus ini IG ya mungkin teman-teman juga yang pendidikan ya IG ini juga ditolak dulu nih S2 nih ya dan ini juga salahnya saya ya waktu S2 itu mungkin dulu jamannya 2017 S2 kan belum wajib gitu komplikasi internasional beda kayak sekarang mungkin kalau anak sekarang tuh S2 tuh udah skopus-skopus gitu ya skill skopus-nya udah banyak ini di reject dan ya mungkin karena masih S2 udah jadi dosen juga yaudah di reject saya biarin saya biarin udah males gitu kan udah gitu nah dulu itu begitu gitu ya nah ini yang tadi ya yang accepted udah accepted yang di tadi yang di distance learning ini tuh saya udah proses dari akhir 2021 ya akhir 2021 awalnya tuh disini nih di Turki nih jurnal Turki nih turkis online jurnal of distance education key 2 gratis ini gratis ini sempat dipertimbangkan review mayor dipertimbangkan kita udah review round 1 revisi tapi di reject tapi akhirnya di reject waduh ya sempat kesel tuh ya manusiawi ya manusiawi udah berusaha revisi tapi di reject gitu oke yang mau gak mau ya move on ya move on nah tapi ini gak aku edit nih langsung lah kita udah submit aja langsung di jodce nah yang mbak mubi ya temennya kayaknya publish disini journal of technology and science education ini juga key 2 apa key 1 key 1 apa ya sekarang oh sekarang key 1 key 1 kayaknya key 1 nah waktu tahun 2002 ini ya kan masih key 2 gitu udah sesuaikan template nah tapi gak lama kayaknya beberapa hari kemudian langsung unsuitable submission oke wah ini sempat ini juga kan sempat apa namanya menurunkan standar gitu ya kadang tuh kita misalkan menggapai impian impian kita kok dirasa terlalu apa muluk-muluk gitu kan kita psikologi kita biasanya udah lah turunin aja gitu udah kesinta aja tadinya begitu tadinya begitu udah temenku itu gimana mas ini udah lah sinta aja udah ini kayaknya sinta 2 lolos lolos aja gitu kan cuma kita lihat ini timeline-nya dari November 2021 ini kan timeline-nya Mei kan udah berapa bulan tuh 6 bulan kita itu ini udah review revisi di reject gitu kan ini submit lagi akhirnya kita evaluasi diri aja gitu ya kita evaluasi diri nah kebetulan kan pas bulan ini kan udah S3 udah S3 ini udah punya skill R udah punya skill R akhirnya ini ini aku poles ya papernya terutama visualisasi datanya itu aku rombak semua jangan pake Excel ya ini aku ganti ya pake R gitu nah pake R jadi di metode itu juga dijelasin analisisnya pake R pake package ini pake C ini gitu nah seperti itu nah terus cobalah disubbit kesini ini juga nekat sebenarnya dari Ki2 bukannya turun malah naik gitu malah naik Ki1 gitu loh Ki1 ambililah ini yang ketiga itu gara-gara dipoles itu nah ini dipertimbangkan dipertimbangkan revisi revisi 2 kali itu ya revisi 2 kali 2 reviewer yang dulu lah ini accepted ini cuma belum publish kayak gitu ini artikelnya itu tentang pengelaman ini sih sebenarnya pengelaman perkuliahan metodenya itu praktikum sih praktikum fisika inti secara online gitu laboratorium fisika inti secara online pas jaman covid kalau ditanya ukuran datanya ukuran datanya kecil cuma 2 kelas metodenya metodenya biasa non-experimen non-experimen analisi itu pun karena non-experimen ya ya satu kelas gitu pake non-parametrik karena datanya gak normal udah ukuran datanya kecil datanya gak normal pake non-parametrik coba ya wajar sebenarnya kalau 2 sebelumnya itu reject gitu cuma alhamdulillah ya mungkin beruntung juga gitu ya banyak faktor ya di dalamnya sini gitu ya cuma sebelum dari sini yang kedua reject ketiga percobaan ketiga ini memang rombak agak rombak banyak agak rombak banyak di di metode juga di metode tadinya kurang detail gitu ya instrumennya dibuatnya prosesnya kayak gimana gitu ya instrumen apanya evaluasinya ya itu seperti itu nah kemudian ini juga ini artikel masih gantung ini masih gak jelas ini artikel penskalaan yang dulu kita yang pengukuran mata kuliah penskalaan ini yang apa itu yang percobaan perubahan panjang titik skala likert itu ya nah itu ini kan simulasi kan kita dulu itu kan apa data simulasi ini kisah psikotema dirijek ini di sagi jurnal of psikoeducational assessment ini juga dirijek cuman saya punya pengalaman ini meskipun di sagi ini itu beruntungnya saya bulan lalu tahun lalu itu diundang malah diundang mereview artikel wah itu juga ini sih unik pengalaman unik saya tuh dirijek tapi malah diundang mereview gitu cuma jadi belajar sih seperti apa yang artikel yang dipertimbangkan jurnal-jurnal seperti ini gitu nah kemudian akhirnya bubuan kesini saya turunin ke tiga gitu ya nah ini di Italia ini nah ini juga belum ada progress jadi saya udah di reject belum ada kabar kabar sampai sekarang juga belum ada kabar gitu juga udah gitu ya seperti itu nah di reject sinta nah ini ya ini juga di ya reject juga gitu ya reject reject ya gitu kenyataannya kenyataannya harus di reject dan ini juga masih proses perbaikan lagi saya submit lagi ulang lagi seperti itu ya oke kayaknya sih nah udah sih itu aja pengalaman dari saya sih semoga bisa memberikan semangat buat teman-teman ini hanya ini gambar guyon-guyon aja ya nah ini proses manuskrip jurnal ya ini bisa bisa accept it ya oke mungkin itu aja dari saya ya udah 21 15 kayaknya cukup mas koko kalau kasus yang punya gue kemarin gimana mas koko setelah tak tanyakan langsung di reject mas koko ayolah gue bener itu apa statusnya itu kan kemarin itu apa saya siap